Intro Dilansir dari Tempo.co Bambang Wijayanto pertanyakan nyali KPK periksa Tito Karnavian Bekas Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Raharjo CS untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus itu. Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian kata Bambang dalam keterangan tertulis Senin 8 Oktober. Bambang menyampaikan itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perusahaan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Nur IR oleh dua penyidik KPK Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldi dan Komisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip-egg untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki. Peristiwa itu terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017. KPK telah mengembalikan keduanya ke kepolisian karena dugaan perusahaan tersebut. Isi lembaran buku yang hilang itu berisi catatan transaksi keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa Kumala Dewi Sumartono. Keterangan Kumala soal buku itu tercatat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik KPK Surya Tar Miani pada 9 Maret 2017. Dokumen pemeriksaan itu mengungkap keterangan Kumala tentang catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi termasuk Tito. Ketika bersaksi untuk kasus yang sama di pengadilan tindak pidana korupsi pada 3 Juli lalu, Kumala mengakui dialah yang membuat catatan itu atas perintah Basuki dan atasannya N.K. Feni yang menjabat General Manager. Menurut dokumen pemeriksaan yang diperoleh Indonesia Leaks, Surya meminta penjelasan ke Kumala tentang 68 transaksi yang tercatat dalam buku Bank Merah atas nama Serang Nur itu. Catatan arus uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Tak semua penerima tertulis dengan nama jelas, sebagian hanya menggunakan is inisial. Terima kasih telah menonton!